Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, dan keluarga juga dalam keadaan sehat. Oke, bertemu lagi dengan mister, kali ini kita akan mengupas sebuah soal matematiknya tentang sudut dan garis jajan. Oke, soal itu mister ambil dari buku PB, kalian nanti bisa lihat, di malaman 96, ada latihan 9, nomor 4. Oke, nanti mister akan bahas itu, sebelumnya, bagaimana kabar kalian ini? Masih dalam kondisi yang seperti ini di Indonesia, masih dalam kondisi COVID-19. Semoga kalian punya harapan yang bagus, dan semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat, ya. Saya bisa sarankan, salam sejahtera. Tetap di rumah, jangan keluar rumah, jika memang tidak berkepentingan, dan tidak mendesak. Oke, kita akan bahas, kita akan kupas, nomor 4, latihan 9. Baiklah, anak-anak, perhatikan soal nomor 4 di latihan 9. Di situ ada gambar, dua garis sejajar, KL, dan dua garis sejajar, KH. Nah, ini yang diketahui. Kemudian, ada yang diketahui satu lagi, yaitu sudut di sini, nilainya 121 derajat, ya. Kemudian, yang ditanyakan adalah, tentukan nilai M, L, X, dan Y. Nah, kita sebelumnya sudah mempelajari tentang sudut bersebrangan, baik itu dalam bersebrangan, ataupun luar bersebrangan. Nah, ternyata di sini juga ada yang namanya sudut berpelurus, ya. Kalau kalian lihat di sini, 121 derajat dengan M, itu saling berpelurus. Kemudian, M dengan N, itu dia saling bersebrangan. Karena dia posisinya di dalam garis GH, atau garis sejajar, GH, maka dia termasuk dalam bersebrangan. Kemudian, kita lihat, N dengan X, N di sini, dengan X di sini, ya. Ini termasuk sudut luar bersebrangan. Karena dia, di luar dari garis sejajar KL. Jadi, di luar. Kemudian, kita perhatikan lagi, X dengan Y. X dengan Y itu, garis sejajar. Eh, sorry. X dan Y itu, dalam bersebrangan, atau luar bersebrangan. Oke, apa jawabannya? Oke, luar bersebrangan. Di luar garis GH. Oke, baiklah, anak-anak. Mr. selesaikan untuk mencari M. Bagaimana sih cara mencari M? Mr. tadi sudah memberitahukan bahwa garis M dengan sudut M dengan sudut 121, itu adalah sudut yang berpelurus, atau saling berpelurus. Maka, untuk yang berpelurus, nilainya adalah 180 derajat. Jadi, sudut yang saling berpelurus, nilainya adalah 120 derajat. Atau bisa, misalkan bisa tuliskan 121, ditambahkan dengan M. 121 ditambah dengan M, sama dengan 180 derajat. Oke, kemudian, bagaimana mencari M? Oke, kita pindah ruaskan, ya. Yang mau berpindah, yaitu, misalkan 121-nya, ya. M sama dengan 120, sorry, 180 dikurangi dengan 121. Ya, berapa hasilnya nilai M? Nilai M adalah 59 derajat, 59 derajat. Jadi, sudut M adalah 59 derajat. Sekarang, bagaimana dengan sudut M? Oke, kita pindahkan di sini dulu. Oke, dalam ikutah. Sekarang M. N dia dalam berseberangan dengan M. Kalau dalam berseberangan, maka nilainya adalah sama. Jadi, untuk M, N untuk M, di sini. Oke, kemudian M dalam berseberangan nilai M dengan sudut M. Bagaimana menyelesaikannya? Karena kalau dalam berseberangan, maka nilai M sama dengan nilai M. jadi N sama dengan 59 derajat. Oke. Sampai sini, sudah paham ya? Ini dalam berseberangan. Ayo, kita cari lagi. Mana yang dalam berseberangan? Ada lagi yang dalam berseberangan. Nilai Y. Y dengan M ya. Di sini ya. Nilai Y Y dalam berseberangan dengan M. maka nilai Y sama dengan nilai M. Atau sudut Y sama dengan 59. Jadi, ketemu di sini nilai Y sama dengan 59. Atau bisa saya ganti Y sama dengan 59. termasuk yang tadi sama dengan 59. Kemudian kita lihat X. Di sini X. X dalam berseberangan dengan siapa? X harusnya dalam berseberangan dengan di sini ya. Harusnya. Eh, sorry. Nilai X. X itu akan bernilai luar berseberangan dengan M. X sudut X itu luar berseberangan dengan M. Jika luar berseberangan, maka nilainya pun akan tetap sama. Coba kita perhatikan nilai X luar baru seberangan dengan sudut N N Sudut N C Makan X sama dengan M dengan X nilainya sama dengan 59. Oke. X 59 59 eh, sorry. X sama dengan 59. Oke. Kita sudah mengetahui sudut-sudut yang kita cari. Bagaimana sih nilai-nilai sudut yang kosong di sini? Yuk, kita cari tahu. Oke. Eh, nilai di sini nih. Ini adalah kunci diketahui 121 derajat. Mana yang dalam berseberangan dengan 121 derajat? Pasti nilainya akan sama. Oke. Nilainya akan sama. Yaitu ada di sini. Ya. Kemudian mana lagi yang sama? Nah. Yang sama lagi di sini nih. Oke. Mana lagi yang sama? Masih banyak yang sama di sini. Ada lagi di sini. 121 derajat. 121. Nah. Oke. Nilai ini adalah nilai yang sama. Nilainya adalah 121 derajat. Oke. Kemudian, bagaimana dengan sudut-sudut yang masih kosong ini? G. itu juga nilainya akan sama dengan sudut M. Yang kita tahu sudut M awal kita mencari adalah 59. 59 ini itu akan sama dengan sudut di sini. Oke. Sudut di sini berarti nilainya adalah 59. 59. Ada lagi yang nilainya 59. Di mana itu? Nilainya itu di sini. Di sini. 59. Kita isi semua ya. Sudut semua titik harus ada 4 sudut. Titik pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 59. Ada lagi yang 59. Oke. Ada lagi yang 59 di sini. 59. Masih ada yang kurang 59? Oke. Ada. Masih ada yang kurang di sini. Itu di sini. 59. Oke. Masih ada yang kurang? Oh, tidak ada. Oh, ini. Masih ada yang kurang sudut di sini. Titik kedua ya yang saya bilang tadi. Di sini berarti nilainya adalah 121. 121. Masih ada yang kosong juga di sini. Di sini berarti nilainya 121. Ada juga di sini nilainya 121. Pertanyaannya adalah Mr. Kok nilainya sama? Ada 121 dan 59 semua. Oke. Di sini karena pembentukan garis, perpotongan garis sejajar ini itu sempurna, maka nilainya saling berpelurus. Jadi, dalam satu garis ini, misalkan saya ambil garis miru yang paling atas, garis kak ya. Garis kak. Di sini, kalau dijumlahkan, itu nilainya 180 derajat. Begitu juga di sini, yang dipotong di sini. itu nilainya 180 derajat. Jadi, ketika ditotal semua keempat sudut dalam satu titik ini, maka nilainya harus 360 derajat. Gitu ya. Itu juga sama untuk sudut-sudut yang lain. Kita akan mempelajari soal yang lebih komplek lagi nanti ya. ini masih bentuk yang mister bilang sederhana. Nanti kalian belajari soal-soalnya. Tidak hanya nomor 4 yang kalian coba ya. Nomor yang lainnya juga kalian coba. Cobalah untuk mengidentifikasi soal-soal yang hanya diketahui sudut-sudutnya tanpa ada gambar. Coba kalian aplikasikan dalam bentuk gambar. Kalau soal nomor 4 ini, kalian sudah disubuhkan dengan gambar, kemudian disubuhkan dengan keterangan. Tadi keterangannya ada diketahui 121 dan yang dicari MMXE. Coba nanti kalian lihat di soal. Kalian perhatikan ada mirip-mirip soal cerita ya. Nanti hanya ada soal dimana kalian hanya dideskripsikan nilai-nilai sudutnya tanpa ada gambar. Jadi coba kalian balik cara penyelesaiannya. Oke. Mister kira cukup ya. Semoga satu soal ini bermanfaat buat kalian. Dan jika Mister ada kesalahan dalam bertutur kata atau dalam menjelaskan kurang lengkap, maka Mister mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian Mister mohon pamit selamat belajar untuk hari ini. Jangan lupa ada soal evaluasi yang Mister berikan di classroom. Kemudian silahkan kalian kerjakan untuk di kumpulkan di classroom juga. Oh ya, informasi selanjutnya bahwa besok di stasi nasional di TVRI kita akan belajar matematika juga. Tapi pelajaran ini topiknya tentang perbandingan. Kalian sudah belajar perbandingan. Tinggal kalian kembangan lagi. Coba apa yang disampaikan di dalam televisi pembelajaran yang dicandangkan pemerintah. Kalian bandingkan dengan apa yang sudah kalian pelajari. Besok jam 10.30 sampai jam 11.30 Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Mister mohon pamit. Salam untuk keluarga kalian. Selamat terima kasih.